Hai Adnan, mana hai-nya? Eh, hai Hai dulu, hai dulu, hai dulu Hai Kita akan mengerjakan PPKN ya, tadi Adnan kan sudah melihat video Youtube-nya tentang Norma Sekarang kita coba jawab pertanyaan Kita meringkas apa sih tadi yang kamu dapat dari video tersebut Tadi video PKN tanggal 31 Agustus 2021 tentang Norma Sekarang coba Umam mau tanya kalau kamu udah nyimak videonya apa itu Norma? Apakah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat atau itu merupakan konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan Yang mana pengertian Norma? Yang mana yuk pengertian Norma? Yang itu Tadi ada disebutkan jenis-jenis Norma Apa aja? Apakah Tiga, Norma Agama, Kesusilaan dan Kesopanan Atau ada empat Norma Agama Norma Kesusilaan Norma Kesopanan Norma Hukum Yang mana? Jenis-jenis Norma tadi ada yang mana yang tepat Gitu Sekarang coba arti dari Norma Agama itu apa? Apakah merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa atau peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia Yang mana? Yang mana arti Norma Agama? Sekarang Norma Kesusilaan yang mana arti dari Norma Kesusilaan? Apakah merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa atau peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia yang mana? Yang Norma Kesusilaan artinya yang mana? Sudah? Sekarang coba jelaskan yang mana arti dari Norma Kesopanan Apakah bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan kepatutan dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat atau dia bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang Yang mana yang Norma Kesusilaan? Norma Kesusilaan Norma Kesusilaan yang mana? Ayo yang mana Norma Kesusilaan? Ganti lagi enggak? Oke Sekarang Norma Hukum yang mana arti dari Norma Hukum? Apakah bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan kepatutan dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat atau bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang Yang mana yang Norma Hukum? Gitu Tadi di Norma Agama itu kan terdapat perintah, larangan dan sanksi Apa artinya perintah? Apakah perbuatan yang harus dilakukan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan? Yang mana arti dari perintah? Gitu Oke Arti dari larangan Apakah perbuatan yang harus dilakukan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan? Eh Gitu Sekarang apa sih artinya sanksi? Apakah perbuatan yang harus dilakukan atau konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan? Yang mana sanksi? Itu Udah Tadi kan disebutkan sanksi-sanksi tiap norma Sekarang apa sanksi pelanggaran terhadap norma agama? Apakah dosa atau penyesalan atau dicemoh dan dikucilkan masyarakat? Atau penjara atau denda yang mana yang pelanggaran terhadap norma agama sanksinya yang mana? Apakah ini ini atau ini yang mana? Norma agama Yo norma agama yang mana? Ganti lagi enggak? Ayo Itu Sudah Sekarang sanksi norma kesusilaan Apakah celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya atau penyesalan atau dicemoh dan dikucilkan masyarakat atau sanksinya penjara atau denda yang mana norma kesusilaan yang ini ini atau ini Itu Sekarang sanksi terhadap norma kesopanan bila dilanggar apakah celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya atau penyesalan dicemoh dan dikucilkan masyarakat atau penjara atau denda Yang mana kalau norma kesopanan Norma kesopanan yang mana Ayo Yang mana Menurutmu yang mana Ganti lagi enggak Yang ini kah ini atau ini Itu Menurutmu Sekarang yang pelanggaran terhadap norma hukum Apakah celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya atau penyesalan dicemoh dan dikucilkan masyarakat atau penjara atau denda Yang mana Yang mana kalau norma hukum pelanggarannya Gitu Akhir Apa sih sebenarnya fungsi dari norma Apakah 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan diantara anggota masyarakat 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat atau ini menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib yang kedua mencegah terjadinya benturan kepentingan diantara anggota masyarakat yang ketiga menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang mana yang tepat fungsi norma ini atau ini yang mana yang paling tepat yang paling tepat fungsinya yang mana gitu sudah ya Terima kasih.